Seorang petugas imigrasi ditemukan tewas jatuh dari lantai 19 sebuah apartemen di Ciledug, Kota Tangerang, Jumat Dinihari. Pihak kepolisian telah mengamankan terduga pelaku yang merupakan warga negara asing asal Korea. Seorang petugas imigrasi ditemukan tewas pada Jumat Dinihari. Ia diduga jatuh dari lantai 19 sebuah apartemen di Karang Tengah, Ciledug, Kota Tangerang, Bantan. Sebelum kejadian, sempat terdengar suara kencang seperti kaca yang pecah dan suara cekcok antar dua orang dari dalam kamar apartemen. Jadi kita masih bekerja, mohon waktu dan saat ini untuk penanganan lebih lanjut akan ditanganin oleh DITRASRIUMUM Polda Metro Jaya. Jatuh dari lantai berapa Pak? Sementara dari lantai 19 ya. Setelah lima jam bernegosiasi, pihak kepolisian berhasil mengamankan seorang WNA asal Korea yang diduga bertanggung jawab atas tewasnya petugas imigrasi itu. Pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya. Setelah diadakan olah di kamping memang ditemukan pecah-pecah darah pada tanda yang lain yang mengarah terjadinya tidak-tidak tahu tapi sampai saat ini masih kita dalami. Kemudian juga-tuga mendatangkan tim digital forensik kita dapatkan beberapa rekaman-rekaman CCTV termasuk pada saat pelaku ini mengancam subiriti dan tugas sosial. Pada sekuriti dan petugas hotel, ia mengancam menggunakan senjata tajam dan air panas saat hendak dimintai keterangan. Sementara itu korban tewas berinisial TF usai diidentifikasi oleh petugas kepolisian langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramatjati, Jakarta Timur. Hingga saat ini, petugas gabungan Inafis dan Dokas Polda Metro Jaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP untuk mengungkap motif pelaku. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.